Ini bisnis pertama kamu ya? Bisnis pertama Oh, bisnis pertama Kamu sendiri atau ada partner? Berdua sama partner Partner? Di belakang Woi Halo Kok rapi-rapi banget Hahaha Dari jadi matchernya ini Ini yang juga rapi gitu Oh gitu ya Ini kerapihan sih Hahaha Bukan rapi lagi, kerapihan Iya boleh Waaaah Halo semuanya Kumpul lagi Sama gue Enggeda Lena Hahaha Sekarang kan lagi masa-masa PPKM lagi Jakarta sepi lagi Dan tidak bisa traveling jauh-jauh Makannya gue hari ini Pergi makan di deket rumah Di daerah Gandaria Tepatnya tuh di Gandaria Tengah Jadi tadi abis dari Perempatan yang ada One Park One Park residentnya tuh Gue belok kanan Dari arah Gancit Di sebelah kiri ada nasi kapal Itu yang terkenal Seberangnya ada tendaan Jadi ini ada tempat makan Menjual makanan ala-ala Jepang Namanya tuh Jepangan Cuma Gue suka nih Kayak gini-gini Makasih deks yang udah rekomendasiin gue Hahaha Jadi yang jual Ganteng banget Begah Tinggi Karena dia itu lulusan sekolah Pilot Waduh Kenapa ya? Kok sekolah pilot kan mahal ya? Kenapa tiba-tiba dia buka Makanan di pinggir jalan gini ya? Gue bingung sih Yaudah kita tanyain yuk Permisi Halo Wah Tinggi sekali Iya Gak nyampe Coba yang tegak deh kak Wah Kejedot Tapi dari gerobak Kejedot sering kejedot Kenapa kemarin gak buat gerobaknya lebih tinggian dikit gitu? Gak ngerti Gak ngerti Kenapa dia juga segini gak ngerti Hahaha Tambahnya segini aja Oke kenalin Aku Magda Oh iya Mau izin buat video Youtube Boleh Kakaknya dengan siapa namanya? Nugi Nugi Siap Aku kesini tuh Satu karena makanannya Oke Dateng Karena ini kalennya tuh harganya murah-murah ya 37 ribu Menuhnya juga banyak Tapi aku pengen nanya Ya pokoknya kan kita tau sekolah pilotnya tuh mahal ya Kamu kenapa mau capek-capek jualan di pinggir jalan gerobakan kayak gini? Ya karena Kita harus gak boleh nyalain keadaan gak sih? Ya udah kita Ini kondisi sekarang lagi COVID gini ya penerbangan kan mati Jadi mau gak mau kita harus bisa survive Oh ini baru? Baru jalan bulan keempat Oh 3 bulan jalan bulan keempat Ini bisnis pertama kamu ya? Bisnis pertama Oh Kamu sendiri atau ada partner? Berdua sama partner Partner? Di belakang Woi Halo Kok rapi-rapi banget Biar jadi signature-nya ya Ini yang dulu rapi gitu Oh gitu ya Ini kerapihan sih Bukan rapi lagi kerapihan Kok kalian kayak serupa-serupa gitu deh kayak gagah gitu Emang dulu Kita partner ketemu dari Abang None Oh Abang None Gimana? Assalamualaikum 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 Makanannya ini kalian berdua yang nge-develop Kebetulan partner satu keluarga sama seseorang chef di kapal siar Ada dari Malaysia ke Jepang ya Malaysia ke Jepang? Tapi kok harganya bisa semua orang ini ya? Ya kita sesuaikan aja dengan keluarga Jakarta Kira-kira berapa masuknya untuk di pinggiran itu berapa gitu Kita lihat nih Ini mau masak apa? Ini bikin beef teriyaki Beef teriyaki? Oke Kita harus lihat ini panas sampai panas banget Baru nanti kita main api Oh main api? Itu apanya kak? Ini chicken katsu Oh itu gede banget Ini chicken katsu nya segini nih Nih chicken katsu nya nih Gede banget Aku lihat yang udah digoreng juga Boleh Sumpah ini gede banget Wow Wow Ini warnanya udah bagus nih Warnanya udah bagus boleh diangkat Diangkat Ini kalo mau main api Atau main api Mau diangkat? Gimana tuh? Angkat dulu aku ya? Iya boleh Oke Angkatnya coba Heboh ya Ini biar cepet matangnya Kesenengan gue Jadi kalian kalo kesini Gak cuma makanannya murah Force nya gede Tapi kalian juga bisa dapet experience ya? Bener Oh Dapet pengalaman ngeliat Langsung open kitchen Oh iya iya Ini tepat duduknya tuh langsung di seberang Dapurnya Bener Mas saya lagi disini mas Silahkan Panas munggung Oh iya kak Silahkan ini menu favorit kita Chicken katsu Lalu ada chicken skin Ini juga salah satu menu favoritnya Menurut kita beef yakin itu Jangan gemetar mas Agak groggy Agak groggy Ini juga ada ebi katsu Gemetar banget Santai coba Santai Tarik nafas Bang Iya Anggep aja lagi bawa pesawat Ininya Beef katsu Beef katsu Oh jadi ada chicken katsu dan beef katsu Ada beef katsu Oke bentar aku ulang Chicken katsu, beef katsu, chicken skin Beef yakiniku ini ebi katsu Oke Gue penasaran banget mau nyobain ini nih Chicken katsu nya Yang harganya tuh cuma 30 ribuan Tapi Look at this Banyak banget Ini mah bisa buat 2 orang 3 orang ini Lengkap sama salatnya Barbar kue Lihat nih Bener loh tadi yang dibilang kakaknya Luarnya garing Dalamnya ayam masih juicy Tuh Jadi ini ayamnya tuh tebel Tepung rotinya tuh gak terlalu tebel Jadi enak banget luarnya tuh tipis tapi garing kali Ini Hmm Hmm Wow Rotiin ini Untuk harga 30 ribuan Ini juga ada chicken skin Jadi tadi Cian katsu, beef katsu Sebenarnya tuh di drizzle sama sauce Sausnya rasanya lebih dominan ke manis Tapi ada taste gurinya juga Chicken skin Hmm 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 Cuman ini ada minasnya sedikit Nasinya kurang Kayak nasi jepang gitu loh Kurang lembu, kurang bulan Tapi selebihnya enak Bumbu-bumbunya enak Nasinya aja Ntar gua bilangin Hmm Terus ini ada beef yakin niku Hmm Yakin niku Yaitu bong-bong bayi nya Paprika Tepung roti nya enak sih Bukan tepung roti mengurangan ini Ini enak banget Terus udangnya juga tebel Sama kayak tadi Udangnya tebel Tepung manisnya tipis Dan ini gak nipu Udangnya tuh sampe sini sampe ujung Hmm Hmm Oke Saus teriyaki Saus teriyakinya manisnya kayak manis madu Gak terlalu manis juga Pas Hmm Hmm Oke Lanjut Ini kalau terakhir Ada beef katsu Sama atasnya pakai saus teriyaki semuanya Jadi dagingnya tuh udah dipipihin Terus dipapisin sama tepung roti lagi Cantik sih katsu-katsu disini warnanya tuh coklat Golden Gak pucer Dan flavorful Hmm Gue bakal balik aja sih kesini Sausnya enak Gak murahan rasanya Berani bumbunya Terus porsinya juga banyak Dan ini sih Lebih ke tepungnya tuh Adonan tepungnya tuh flavorful banget Asin, gurih Tapi ada beberapa masukan Mungkin Supaya jadi pengembangan juga Gue bakal pake apa ya kali ya Kak Gak apa-apa Aku pengen muji makanannya enak Gak apa-apa Porsinya Wow ini gak karena di video kan Enggak Enggak Sausnya sama adonan tepungnya sih terutama Ya itu enak sekali Enak pas udah pas Cuma ada beberapa masukan Supaya nanti bisnisnya bisa lebih baik Gitu kan berkembang Masihnya Masih Jepang dong Oh iya Yang lebih tuh Yang lebih pulen Ya lebih lembut Terus Dagingnya kayaknya diganti Daging-daging ala Yoshinoya aja deh Karena ini agak jadi keras ya Oh iya Hmm Iya 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 Sebagai masukan aja Bisa terima bisa nggak Oke Jadi semoga sukses terus Amin Aku doain Karena ini lagi masa pandemi begini Di depan jalannya tuh juga sepi banget deh Menurun banget gak sih Sejak kemarin luar buka Iya Menurun banget semenjak PSBV lagi ini CTKM Hmm Beberapa hari ini sih lumayan menurun Memang jalanan sendiri sepi Iya memang bener Tapi bagi temen-temen Nanti bisa langsung kesini juga bisa Karena bisa dagingin sampai jam 8 malam ya Sampai jam 8 malam Iya sesuai peraturan pemerintah Sisanya juga bisa dipesen via online Ada di Guamut? Ada Ada di Guamut Tuh temen-temen bisa langsung pesen disitu Oke thank you kaya Thank you Thank you Oke jadi sampai situ aja vlog gue kali ini Jangan lupa di like, comment, share, subscribe Dan cek Instagram gue MgDenaf untuk rekomendasi kuliner lainnya Sampai ketemu di video selanjutnya Oke bye Bye bye